Mulai dari kru dan talent, semuanya berawal dari rasa dan cerita yang berbeda. Mengawali sebuah proyek karya bersama ini dengan menggabungkan dan kolaborasi dari berbagai macam background. Tujuan yang satu, sama-sama ingin menyampaikan pesan dan pelajaran ke penonton, seperti mantan tapi menikah, sebuah cerita yang mungkin kebanyakan orang ragu dengan perjalanan kisahnya. Apa emang bisa terjadi atau semata-mata cuma rasa sayang sementara? Untungnya di sini semua cast dan krunya itu sangat-sangat, kita di sini saling merangkul lah istilahnya. Kita bukan tipe yang kayak diem-dieman gitu castnya gitu. Jadi kayak apa aja kita ngobrolin gitu bener-bener, kita udah ngobrolin semuanya. Apalagi sama KG gitu kan, jadi kayak KG semuanya dia kayak luas banget omongannya gitu. Jadi kayak bener-bener semuanya kita rangkum gitu, semua subjek, semua topik. Jadi bener-bener seru banget di sini, jadi selalu good vibes aja sih untungnya di sini. Jujur ini tuh salah satu series yang bakalan berkesan banget buat aku gitu loh. Kayak dari syuting, jadwal syutingnya tuh sehat banget. Kayak pulang juga gak pernah yang malam, apalagi pagi. Calling-an juga disesuaikan sama kita pulang jam berapa malamnya. Karena menurut aku semuanya tuh gak ada yang perlu dikomentarin ya. Karena udah sehat banget, orang-orangnya udah pada profesional. Lawan main aku juga pada di bayi, Kak Aureli, Kak Dimas, Kak Omar, saya baik banget. Selesaiannya enak banget, manusia banget. Pak Arwin juga selaku sutradara tuh dia terbuka banget sama masukan, terbuka banget sama ini. Dia juga sering memberikan saran. Kita tahu apa yang dia mau, dan para pemain juga sama. Kita kalau misalkan ada sesuatu yang kita gak serak gitu, kayak di script. Kayaknya kita, gue wajar gak sih ngomong gini? Enggak sih, ini apa gitu-gitu. Enak banget, kru dekat, semuanya juga kondusif. Jam kerjanya sehat. Gajinya mantap. Luar biasa, tepuk tangan untuk view. Jadi, hari ke-42, berarti hari terakhir. Kita lagi di Alnyar, dan lihat bagaimana ngobrol semua itu di situ. Daripada sedih-sedihan, kelompokan gitu, karena Instagram itu gak selesai. Sedih sih, tapi senang. Dan aku gak sabar beli atasnya. Pertahankan teman-teman yang lain, produksi. Bikin sehat. Rap, waduh. 42 days of shooting with the most amazing community. Mantan tapi menikah. Dan kamu, penonton setia yang ngikutin. Inilah perjalanan bersama kita, yang masih akan terus berlanjut sampai jenjang karya lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.